Sebuah granat nanas yang diduga masih aktif ditemukan seorang warga Cimahi di antara semak dan dedaunan pohon bambu. Tim penjinak bahan pelendak, Jihandak, Brimopolda, Jabar, langsung mensterilkan lokasi dan segera mengevakuasi granat. Petugas dari anggota kepolisian dan TNI menyisir lokasi penemuan granat yang berada di kawasan perbukitan Jatinukal, Kelurahan Cibaber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Selasa Siang. Tim penjinak bantledak, Jihandak, yang mendapat laporan warga langsung datang. Kemudian mengevakuasi dan membungkus granat tersebut dengan alat khusus. Granat ini dibawa ke markas korps Brimopolda, Jabar. Saya mau ke kebun kan, kebunnya seberang sana kan. Pas ini kan kita ngebersihin dulu, tadi ada banyak bambu, daun-daun bambu ini kan. Nah bambu langsung gelinding gitu kan. Granat-granat batu kan, pas dilihat-lihat, kayak bentuk nanas gitu kan. Pas saya pegang ini, kayak granas, saya taruh lagi situ. Kemungkinan masih aktif ya, kalaupun mungkin kondisinya masih banyak karat gitu kan. Tapi kemungkinan masih aktif gitu kan, nanti belum dikembangkan gitu kan. Diduga, granat itu merupakan peninggalan dari pelatihan TNI di kawasan tersebut. Namun aparat kepolisian memastikan penemuan granat ini tidak ada kaitannya dengan aksi teror maupun ancaman terhadap warga. Resna Pamungkas, Cimahi